yang bikin bagus nih tengah senternya ini warnanya beda, sini juga sama putih dan chromatnya nyambung dan ditambah lagi dengan chromat continuous seperti ini wah bagus kan tuh chromat gandeng di frame nya ini full muscle keren ya ini yang membuat berani ditarik hingga 35 lbs beberapa teman beberapa channel sudah pernah membahas rakyat ini kalau gak salah tuh channelnya bang iman cendol spot tuh 35 lbs real ya bisa badminton lovers welcome back to my channel oke badminton lovers, apa kabar anda hari ini saya gak bosan-bosannya ya nongol di pc anda, di hp anda, di youtube anda ketemu lagi nih bersama saya Fajar di channel kurniawan FK nah semoga anda sehat selalu ya badminton lovers ya oke badminton lovers sebelumnya saya sapa dulu ya para subscribernya kurniawan FK para subscribernya Fajar nih ya nah ini dari Sabang sampai Merauke dari Aceh hingga Papua ataupun di luar negeri oke badminton lovers sesuai dengan yang saya bilang kemarin ya tentang video short terangkat GP Power itu kan nah GP Power seri apa tuh namanya Torpedo 33 itu kan nah dan juga sebelumnya itu juga sudah tayang yang Torpedo Zig Zag nah ini akan saya tempat dijanjaya untuk mereview raket GP Power nah ini dia raketnya GP Power serinya adalah Torpedo 33 tapi klik subscribe dulu dong like videonya share di komen dan juga di hmm apa ya nyalakan loncengnya biar bunyi ping gitu ya oke kita review bareng-bareng yuk GP Power Torpedo 33 GP Power menurut beberapa sumber beberapa sumber ada yang bilang itu milik orang Indonesia tapi brandnya apakah brand Indonesia bukan ya brand luar negeri ya ada yang bilang dari Jepang tapi gak mungkin sih ada brand juga dari Tianggok ataupun Taiwan itu yang paling mendekati ya kita gak usah membahas brand dari mana maupun pemiliknya siapa yang penting kita bahas review raketnya yang penting kita tinggal memakai ya ini ya kita review bareng-bareng yuk ya sebenarnya jujur saya sudah pernah memakai raket ini ya ketika saya menguji coba punya temen punya temen ya mas Koirul Azam itu salah satunya Koirul Azam di toko lancar spot di Karanganyarnya itu saya tertarik kok raketnya penak banget ya pada raket kompek pada raket kompek kok penak banget nah penasaran akhirnya saya beli ini dia serinya ini persis seperti raketnya tapi bukan raket dia ini raket saya kita pas ya bonggolnya seperti ini atau endgame seperti ini berjeliskan JP j ini P tim kreatifnya pintar ya dibalut dengan warna karbon seperti ini ini high end panggak keren lanjut ke bagian gripnya gripnya berjeliskan seperti ini ini kurangnya G5 lumayan sih lumayan lah sendeng lah seperti itu dituliskan JP Power 35 LPS high tension ready champion design in Japan high quality design in Japan disesain di Jepang mungkin mungkin ya prototipnya mungkin seperti itu ya oke lanjut bagian kun-kunnya biasa aja seperti ini tuliskan JP Power dan jika kena cahaya itu seperti pelangi seperti yang terlalu warna rakit ini sebenarnya banyak ada pink ada merah dan juga ada biru tapi saya kok exciting ya tertarik dengan warna pink seperti kecewaan-kecewaan tidak masalah ya seperti ini ya lanjut bagian shaftnya shaftnya ini lumayan gede ya lumayan gede apakah jenis shaftnya ini kalau ternyata medium medium flex seperti ini seperti ini ini ya oke kelihatannya shaftnya ini pendek ya lebih pendek ya rakyat lain ya coba kita lihat ya sih kelihatannya lebih pendek sih ya oke lanjut ke bagian berat berat rakyat ini 4U ya setelah saya timbang ini kurang lebih 838 4 gram ya seperti itu kita sekarang lanjut ke bagian speknya spesifikasinya berat tadi udah dan jenis rakyat ini adalah rakyat apa coba ya tevi karena disini diklaim kecil banget tulisannya 300 mm ya dengan maximum tension 35 lbs ya oke dan panjang rakyat ini adalah 672 nah betul kan 672 lebih pendek kan rata-rata kan 675 tuh nah ini 672 tuh kelihatan kecil kelihatan kecil banget nah ya oke disini dituliskan super slim betul ya terus beberapa rakyat sih saya kalau sebelum saya beli itu saya puter-puter gini ya batman lover ya biar kelihatan balance-nya ya oke sedikit ilmu ya batman lover ya jadi bertuliskan nanometrik teknologi nanometrik ya oke ini volt volt meg torpedo 33 merknya ya kita lanjut bagian frame nah ini dia sepertinya jujur saya gak suka frame kompak sih jujur aja saya sukanya frame esometrik atau normal ya over size pun saya juga gak suka tapi kok saya kok itu ya apa sighting raketnya maskerul azam sehingga saya beli raket ini ya seperti ini kompak ya kompak dengan 76 lubang mata itik yang bikin bagus nih tengah senternya ini warnanya beda sini juga sama putih dan kromatnya nyambung dan ditambah lagi dengan kromat continuous seperti ini wah bagus kan tuh kromat gandeng di frame nya ini full muscle ya tuh keren ya ini yang membuat berani ditarik hingga 35 lbs beberapa teman beberapa channel sudah pernah membahas raket ini kalau gak salah itu channelnya bang iman cendol spot tuh 35 lbs real ya bisa tapi saya gak berani sih kalau saya cukup di 27 aja sekali lagi cukup 27 udah cukup ya ini frame nya sekilas kecil tapi sebenarnya lebar loh ya lebar tuh ini dia yang membuat raket ini berpower nah ditambah gromat continuous ini gromat gandeng ini biar memperkuat tarikan kan ya tuh kan tuh tebel kan tuh ya tuh tebel banget perpaduan warnanya juga cukup menarik hati sih ya hitam dan juga pink tuh ya kan bagus kan tuh bertuliskan nanometrik ya tuh dengan harga sekitar 300 ribuan gak salah lah memiliki raket ini untuk ya untuk koleksi atau untuk pemula atau mungkin intermediate bisa sih memakai raket ini gak salah nih dipakai raket untuk raket-raket ya untuk sekedar raket kalau masih lagi pengen gebuk pakai yang ini gitu kalau lagi capek ganti yang lain gitu aja ya badminton lover ya oke seperti ini badminton lover ya ya bagus kan oke saya rasa review singkat tentang raket ini cukup sekian ya badminton lover ya kita ketemu di konten yang datang jangan lupa klik subscribe-nya ya like jika suka video ini dislike jika tidak suka ketemu lagi di konten yang datang dan dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati